Lembah tiga malaikat jilid lima. Dengan langkah cepat Buyung Im Seng berlarian ke depan, sementara Tong Tian Hang mengikuti di belakangnya. Dalam waktu singkat mereka sudah berjalan sejauh 7-8 li, saat itulah Buyung Im Seng baru menghentikan perjalanannya sambil menengok sekejap sekeliling tempat itu. Setelah yakin kalau tak ada yang menguntit, dia baru berbisik lirih. Saudara Tong, walaupun kita belum sampai menemukan letak Sam Seng Tong, tapi bisa menemukan perkampungan dari Im Wipun merupakan hasil yang lumayan. Mari kita mencari tempat yang agak tersembunyi untuk beristirahat semalaman, usul Tong Tian Hang, besok kita periksa keadaan lagi, sehingga bila akan kembali lagi di kemudian hari tak sampai salah jalan. Buyung Im Seng manggut-manggut, sahutnya, benar, kita memang harus mencari tempat untuk beristirahat. Tong Tian Hang memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya, di depan sana terdapat sebuah hutan, hayo kita tengok ke sana, siapa tahu tempat itu cocok untuk kita bermalam. Dengan langkah lebar mereka segera melanjutkan perjalanannya. Lebih kurang beberapa hari kemudian, benar juga sampailah mereka di tepi sebuah hutan. Ah ah ah, ternyata di sana memang ada sebuah hutan seru Tong Tian Hang kegirangan, mari kita masuk ke hutan untuk beristirahat sebentar. Baru saja mereka akan masuk ke dalam hutan, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa merdu. Ucapan Cheng Chu memang benar, coba lihat mereka telah datang. Menyusul suara tertawa merdu itu, dari balik hutan pelan-pelan muncul dua orang gadis cantik. Orang yang berjalan di paling depan adalah Chiupeng, sedangkan di belakang Chiupeng mengikuti pula seorang Nona berbaju hijau. Terdengar Nona berbaju hijau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang bernama Buyung Im Seng? Ada apa tanya Tong Tian Hang? Kau yang bernama Buyung Im Seng. Tong Tian Hang segera menggelengkan kepalanya, bukan kalau bukan kau, tentunya yang ini. Ada urusan apa kau mencari Buyung Im Seng? Buyung Im Seng lantas bertanya. Sudah lama ku dengar akan namanya, aku hanya berharap bisa bersuha muka, sahut si Nona baju hijau itu sambil tertawa. Sayang sekali belum tentu Buyung Im Seng bersedia untuk berjumpa dengan Nona. Mengapa ia tidak bersedia untuk bersuha denganku seru si Nona marah? Buyung Im Seng tertawa, sahutnya, sepengetahuanku, watak Buyung Kong Chu aneh sekali. Bagaimana anehnya? Dia kurang begitu suka berbincang-bincang dengan kaum perempuan, ah 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 ah, omong kosong. Aku dengar hubungannya dengan Biaung Hoa Leng Chu baik sekali, bukankah Biaung Hoa Leng Chu juga seorang wanita? Oh oh oh, rupanya cukup jelas Nona menyelidiki tentang diri Buyung Im Seng HMM. Orang persilatan pada bilang Biaung Hoa Leng Chu berilmu silat amat lihai dan berwajah cantik jelita, ingin kulihat macam apakah tampang Buyung Im Seng itu sehingga ia memiliki kemampuan untuk menggaet hati Biaung Hoa Leng Chu. Belum sempat Buyung Im Seng menjawab, tiba-tiba Tong Tian Hang sudah tertawa tergelak. Apa yang sedang kau tertawakan si Nona berbaju hijau itu menegur dengan marah? Apakah mau tertawa pun tidak boleh? HMM, jika kalian bermaksud untuk menggoda kami, itu berarti kalian sudah bosan hidup di dunia. Lantas apa yang harus kulakukan sehingga kami bisa hidup lebih lanjut? Jawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya, maka aku pun akan melepaskan kalian meninggalkan tempat ini. Baiklah, silahkan Nona bertanya. Sungguhkah kalian kenal dengan Buyung Im Seng? Tentu saja sungguh-sungguh kenal. Di mana orangnya sekarang? Sudah ku katakan tadi, dia telah dibawa orang ke Jitseng Lo. Baiklah. Kalau begitu, bawa aku menuju ke Jitseng Lo. Tong Tian Hang segera menggelengkan kepala berulang kali, katanya, tidak bisa. Kenapa? Sebab aku sendiri pun tidak tahu di manakah letaknya Jitseng Lo tersebut. Buyung Im Seng yang selama ini cuma membungkam, tiba-tiba mendehem pelan lalu berkata, Nona, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, pertanyaan soal apa? Nona toh tidak kenal dengan Buyung Im Seng, tapi kau begitu menaruh perhatian kepadanya, tolong tanya mengapa demikian? Tentu saja ada alasannya. Dapatkah Nona memberitahu alasannya kepadaku mengapa harus ku katakan padamu? Sebab aku punya hubungan yang cukup akrab dengan Buyung Im Seng, bila Nona bersedia mengemukakan alasannya, bila aku bertemu lagi dengan Buyung Im Seng di kemudian hari, bisa ku sampaikan hal tersebut kepadanya. Nona berbaju hijau itu termenung sejenak, kemudian katanya, aku hendak mengajukan suatu persoalan kepadanya. Persoalan apa? Kau toh bukan Buyung Im Seng, ku sebutkan masalahnya belum tentu kau tahu, sekalipun dia bukan Buyung Im Seng, tukas Tong Tian Hong, tapi hubungannya dengan Buyung Im Seng. Bicarakan dengannya setiap masalah yang dihadapi Buyung Im Seng, tentu diketahui juga olehnya. Sungguhkah perkataan itu? Benar, cuma perlu ditambahkan sekalipun aku tidak menguasai masalah yang dihadapi Buyung Im Seng sebesar 100%, paling tidak 70-80% ku ketahui secara pasti. Nona baju hijau itu kembali menggeleng katanya, aku khawatir persoalan yang kutanyakan belum tentu kau bisa menjawab. Apa yang ingin Nona tanyakan boleh sampaikan kepada aku, mungkin aku bisa memberikan jawabannya secara samar-samar. Yang kutanyakan adalah sial pribadinya, dari mana kau bisa tahu tanyakan saja, aku percaya masih dapat menjawabnya. Ciu Peng yang berada di sampingnya segera berbisik. Kalau didengar dari nada pembicaraannya, dia seperti punya keyakinan besar, mengapa Nona tidak mencoba untuk bertanya kepadanya, lihat saja ia lagi ngibul atau bukan. Nona berbaju hijau itu termenung sebentar, kemudian sahutnya, baiklah dia lantas mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah Buyung Im Seng. Kemudian melanjutkan, aku ingin menanyakan sial hubungannya dengan Biyo Hoa Leng Chu, tahukah kau. Soal ini pernah ia bicarakan denganku, sungguh seru si Nona baju hijau itu girang. Tentu saja sungguh. Pernahkah Buyung Im Seng mengatakan kepadamu, dia berasal dari marga mana? Berulang kali dia ingin menanyakan soal Nyo Hang Leng, entah apa maksud sebenarnya pikir Buyung Im Seng. Berpikir demikian, dia lantas menjawab. Ia pernah memberitahukan soal ini padaku, katanya Biyo Hoa Leng Chu berasal dari marga Nyo. Nona baju hijau itu segera tersenyum. Tampaknya memang kau bukan lagi mengibul. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Tahukankah siapa namanya Buyung Im Seng kembali berpikir. Masalah yang menyangkut Ten Yeo Hang Leng tak boleh kubocorkan terlalu banyak. Maka dia pun menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Aku taunya sih memang tahu, cuma soal ini tak bisa kuberitahukan kepada Nona. Kenapa? Toh Buyung Im Seng telah memberitahukan kepadamu. Kenapa kau tak dapat memberitahukan kepadaku? Sebab dia percaya aku tak akan memberitahukan pada orang lain, maka dia baru memberitahukannya kepadaku. Nona baju hijau itu termenung beberapa saat, lalu berkata. Ucapanmu itu memang ada benarnya juga, sesudah berhenti sejenak, terusnya. Bukankah dia bernama Nyeo Hang Leng? Betapa terkejutnya Buyung Im Seng setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Sam Seng pun benar-benar sangat liai, padahal jarang sekali orang persilatan yang mengetahui nama Nyeo Hang Leng, ternyata pihak Sam Seng pun berhasil mengetahui juga. Sementara dia masih termenung, Nona berbaju hijau itu sudah berkata lagi. Betul bukan perkataan itu? Betul sekali. Dalam waktu belakangan ini, apakah kau bisa bersuah dengan Nyeo Hang Leng? Buyung Im Seng termenung beberapa waktu lamanya, lalu menjawab. Soal ini sukar untuk dijawab. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Cuma aku pasti dapat berjumpa dengannya meski di lain waktu. Dapatkah kau berjumpa dengan Buyung Im Seng? Dengan Buyung Im Seng si bocah keparat itu sih aku yakin dengan cepat dapat bersuah kembali dengannya. Hei, kenapa kau malah memakinya seru si Nona berbaju hijau itu keheranan? Tong Tian Hang segera menyambung, katanya. Hubungan mereka berdua terlalu baik, tidak mempersoalkan adat istiadat, dan lagi sudah terbiasa dengan sebutan itu, maka tak heran jika setiap kali menyebutnya lantas kelepasan bicara. Oh oh, kiranya begitu. Setelah menghela nafas panjang, terusnya. Aku sudah tak dapat membayangkan wajah Xiao Ling Ling lagi, tapi aku tahu wajahnya pasti jauh lebih cantik daripada aku. Siapa Xiao Ling Ling itu selah Buyung Im Seng? Xiao Ling Ling adalah N.Y.O. Hang Ling. Jadi kalian kenal? Aku masih teringat dengannya entah dia masih teringat denganku atau tidak. Bila Nona bisa teringat kepadanya, tentu saja dia pun masih ingat dengan Nona, dengan cepat Nona baju hijau itu menggelengkan kepalanya berulang kali, belum tentu. Karena aku lebih besar tiga tahun dari dirinya, ketika itu dia masih belajar berbicara. Buyung Im Seng merasa tiada perkataan lain yang bisa dibicarakan lagi, maka dia lantas menjura, katanya. Baiklah bila aku bertemu dengan Nona N.Y.O. nanti, akanku sampaikan pesan dari Nona ini, nah, kami akan mohon diri lebih dulu. Tunggu sebentar. Nona ada pesan apa lagi? Bila kau bersuah dengan Buyung Im Seng, beritahu kepadanya akan sepatah kataku ini. Perkataan apa suruh dia bersikap baik pada Xiao Ling. Mendadak Nona baju hijau itu merendahkan suaranya sambil berbisik lirih. Tolong sampaikan kepada Buyung Im Seng, katakan bila dia ingin menancapkan kakinya dalam dunia persilatan, dan masih akan membalas dendam kematian ayah ibunya, hanya Xiao Ling Ling seorang yang dapat membantu usahanya itu. Terima kasih atas petunjuk Nona, kata Buyung Im Seng dengan wajah serius, Bila aku bersuah dengan Buyung Im Seng, nanti pasti akanku sampaikan pesan ini kepadanya. Tiba-tiba Ciu Peng menimbrung dari samping. Apakah wajah Buyung Im Seng sangat tampan? Nona baju hijau itu segera tertawa, katanya. Budak bodoh, sepasang mati Xiao Ling Ling tumbuh di atas kepala, dia cuma memandang ke atas tak pernah memandang ke bawah, mana mungkin dia bisa salah memilih. Ciu Peng segera tersenyum. Benar juga perkataan Nona, cuma Buyung Im Seng itu sepantasnya kalau merasa berterima kasih kepadamu. Mengapa harus berterima kasih kepadaku? Tanya si Nona berbaju hijau itu keheranan. Secara diam-diam Nona berniat membantunya tapi ia sama sekali tidak tahu. Coba kalau dia tahu bukankah ia akan merasa berterima kasih sekali kepadamu. Aku sama sekali tidak kenal dengan Buyung Im Seng, mengapa harus ku bantu dirinya? Aku berbuat begini karena tak lebih demi Xiao Ling Ling. Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Cuma orang yang bisa disenangi Xiao Ling Ling sudah pasti naga di antara manusia, aku toh berharap sekali dapat bersuah dengannya, ingin ku ketahui perbedaan apakah yang dimilikinya sehingga bisa disenangi oleh Xiao Ling Ling. Menurut apa yang ku ketahui, Buyung Im Seng hanya seorang pemuda yang biasa saja, kata Buyung Im Seng kemudian. Aku sudah lama bergaul dengannya, tapi tidak ku jumpai ada sesuatu yang berbeda dari orang lain. Nona berbaju hijau itu segera menggelengkan kepala berulang kali, katanya. Soal ini mah tentu saja kau tidak mengerti. Mengapa? Sebab kau adalah lelaki, yang melihat lelaki tentu saja jauh berbeda dengan perempuan melihat lelaki. Oh oh, kiranya begitu. Bagian ke-7 Pembicaraan di antara kita berdua kita akhiri sampai di sini saja, kata Nona berbaju hijau itu, kemudian, harap kalian berdua jangan lupa dengan pesanku itu. Kami pasti akan mengingatnya selalu, Pong Tian Hang berjanji, selesai berkata ia lantas membalikan badan dan berlalu dari sana. Buyung Im Seng segera mengikuti di belakangnya. Berhenti mendadak Nona baju hijau itu membentak dengan suara dalam. Seriaya berpaling buyung Im Seng bertanya, Apakah Nona masih ada pesan lain? Kalian bisa meloloskan diri dari ujung pedang toa kuku, hal ini menunjukkan kalau kepandaian kalian hebat sekali, sekalipun kalian berdua tak sampai takut, toh hal itu merupakan kerepotan juga bagimu, biar ciu pengyang mengantar kalian sampai di depan sana. Maksud baik Nona, ku ucapkan banyak terima kasih dulu. Nona berbaju hijau itu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah ciu peng, kemudian perintahnya. Hantarlah mereka melewati Sam Chaiting kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sendiri. Andai kata besok Ceng Cu menegur, bagaimana budak bisa menanggungnya tak usah khawatir kata Nona baju hijau itu sambil tertawa, tentu saja aku yang akan menanggungnya. Budak terima perintah ciu peng segera memberi hormat. Seusai berkata dia lantas berangkat, dia lantas berangkat lebih dulu ke depan sana. Tong Tian Hang dan Bu Yung Im Seng segera mengikuti di belakangnya. Tak lem kemudian, mereka bertiga sudah ada 35 li jauhnya dari tempat semula. Dengan suara lirih Bu Yung Im Seng segera berbisik. Kelihatannya Nona Im sangat mempercaya dirimu, ciu peng segera tersenyum. Budak memang bermaksud untuk mengikuti selera hatinya, tentu saja gampang sekali untuk membaikinya. Ada satu hal yang tidak kupahami, apakah Nona bersedia memberi petunjuk ciu peng segera menghentikan gerakan tubuhnya, lalu berkata, Jika ada persoalan, lebih baik kita bicarakan selesai melewati tempat ini saja, seratus kaki di depan sana ada barisan Sam Chaitin yang amat lihai. Apa yang dimaksudkan dengan Sam Chaitin tanya Tong Tian Hang? Sebuah barisan yang penuh dengan jebakan serta alat-alat rahasia yang sangat lihai. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Bu Yung Im Seng, kemudian katanya, Apa yang ingin kau tanyakan? Dari mana Nona Im kenal dengan Biao Hoa Leng Chu? Apalagi ia tampak begitu menaruh perhatian kepadanya. Kong Chu ya, jangan lupa aku cuma seorang dayang, bagaimana ceritanya sehingga ia bisa berkenalan dengan Biao Hoa Leng Chu, mana mungkin akan diceritakannya kepadaku, cuma, cuma kenapa? Cuma ada seorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan itu, siapa dia? Biao Hoa Leng Chu Nona Nyeo, bila kau telah bertemu dengannya dan menanyakan soal ini masalahnya akan menjadi terang? Yang bisa Buddha beritahu kepada kalian adalah ilmu silat yang dimiliki Im Cheng Chu. Kakak beradik sangat liai, daripada bermusuhan lebih baik berteman. Maksud Nona Apakah Im Hui bersaudara bisa saja mengkhianati perguruan Sam Seng Bun Bisik Bu Yung Im Seng Liri? Kalau dilihat dari keadaannya, hal ini susah untuk diduga, tapi tak ada salahnya buat Kong Chu untuk mencobanya dengan mempergunakan sedikit akal. Bu Yung Im Seng segera manggut-manggut. Terima kasih banyak atas petunjuk dari Nona. Im Cheng Chu tampaknya tidak akan melakukan pengejaran terhadap kalian, Bisik Chiu Peng. Sedang Nona Im juga mengucapkan kata-kata tulus. Setelah berhenti sejenak, terusnya, Nona Im adalah seorang yang berhati mulia, sedangkan Im Cheng Chu sendiri adalah seorang jago lihai yang berotak cerdas, Ia bisa mengambil keputusan untuk melepaskan kalian pergi, ini menunjukkan kalau dia memang bermaksud untuk menjual muka kepada kalian. Aku mengerti, di kemudian hari aku pasti akan baik-baik menyelesaikan persoalan ini. Nah, kalian boleh berangkat. Sekeliling tempat di itu penuh dengan penjagaan yang saling berhubungan satu sama lainnya, jika terlampau lama berada di sini, bisa jaga rahasia Buddha akan ketawan. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit kemudian, mendadak keadaan medan berubah. Tampak gundukan tanah bermunculan di mana-mana, semak belukar pun mengitari sekeliling tempat itu. Chiu Peng memandang sekejap ke arah kedua orang itu, kemudian menggutkan kepala pertanda agar mereka berdua jangan banyak bertanya, Peng Tian Hang mendehem pelan, lalu katanya, bagaimana caranya untuk melewati tempat itu silahkan kalian untuk mengikuti di belakangku, apakah selangkah pun tak boleh salah? Benar, selangkah pun tak boleh salah, sebab, sekali salah bisa mengakibatkan kematian tanpa liang kubur. Baiklah. Kalau begitu harap Nona suka membawa jalan. Kalian harus berhati-hati dengan langkah yang pelan di alantes berjalan ke depan. Secara diam-diam kedua orang itu memperhatikan keadaan di sekeliling sana. Setelah memperhatikan dengan seksama, maka tampaklah bahwa jarak antara gundukan tanah dengan semak belukar di sekelilingnya ternyata teratur sekali, ini menunjukkan kalau gundukan tanah maupun semak belukar itu adalah hasil bikinan manusia. Rupanya Ciu Peng memang berniat untuk memberi kesempatan agar kedua orang itu bisa menyaksikan keadaan di sekitarnya dengan lebih jelas lagi, perjalanan ternyata tidak dilakukan terlampau cepat. Kurang lebih beberapa ratus kaki kemudian, gundukan tanah serta semak belukar itu baru terputus. Ciu Peng segera menghentikan langkahnya kemudian berkata, Setelah berjalan lebih kurang 50 kaki lagi dan mengitari sebuah tebing, di depan sana akan terbentang sebuah jalanan lebar, semoga kalian berdua baik-baik menjaga diri, maaf budak tak bisa menghantar lebih jauh lagi. Terima kasih Nona Bu Yung Im Seng segera menjura. Nona Ciu Peng, kata Tong Tian Hang pula, Kecuali jalanan ini, apakah masih ada jalan lain yang bisa berhubungan langsung dengan perkampungan itu? Tidak ada, sahut Ciu Peng sambil menggeleng, sepengetahuan budak, hanya ada satu jalan lewat ini saja. Kecuali mendatangi perkampungan ini, entah masih ada care apalagi untuk menjumpai Nona? Kalian masih ingin bertemu denganku? Daya pengaruh Sam Sengbun kini sudah tersebar di seluruh dunia persilatan, baik teman maupun lawan tak ada yang tahu di manakah sarang komando mereka, boleh dibilang peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang sangat aneh di dalam dunia persilatan. Jadi kalian ingin menyelidiki rahasia Sam Sengbun lewat diriku sambung Ciu Peng? Nona bersedia membantu kami secara terang-terangan, hal ini sungguh membuat aku merasa berterima kasih sekali. Tapi hal ini kulakukan bukan dengan maksud untuk membantu kalian, sambung Ciu Peng. Kalau bukan membantu dengan maksudmu sendiri, apakah kau dipaksa untuk membantu? Boleh dibilang begitu, aku mendapat perintah dari Pang Cu kami untuk membantu Bu Yung Kong Cu. Jadi Pang Cu kalian juga sudah tahu kalau aku terperangkap dalam sebuah kantor cabangnya Sam Sengbun? Cui Peng tidak langsung menjawab pertanyaan itu, katanya. Kekuasaan Sam Sengbun amat besar dan kuat, Li Ji Pang tersohor karena pencarian beritanya yang cepat dan tajam, bila Kong Cu ingin bermusuhan dengan Sam Sengbun, paling baik adalah bekerja sama dengan perkumpulan Li Ji Pang kami. Pang Cu kalian ibaratnya naga sakti yang kelihatan kepala tidak kelihatan ekornya, sekalipun aku bermaksud mencarinya, belum tentu keinginanku ini bisa tercapai. Tentang soal ini akan segera kulaporkan pada Pang Cu kami. Begitu kalian sudah pergi nanti, pasti akan muncul anggota Li Ji Pang yang akan membawa kalian untuk menjumpai Pang Cu kami. Setelah berhenti sebentar terusnya, Buddha sudah terlalu banyak bicara, Apa yang bisa kukatakan juga sampai di sini saja, harap kalian berdua baik-baik menjaga diri, Buddha akan pulang dulu. Tidak menunggu kedua orang itu berbicara, dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Bu Yung Im Seng berdiri di situ sambil memandang bayangan punggung Ciu Peng menjauh dari sana, menanti bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan, dia baru berkata, Sungguh tak nyana dalam perkumpulan Li Ji Pang bisa terdapat begitu banyak jago yang berbakat. Hei, apakah saudara Bu Yung sudah banyak bertemu dengan anggota Li Ji Pang seru Tong Tian Hong? Sambil tertawa Bu Yung Im Seng manggut-manggut. Perkumpulan Li Ji Pang boleh dianggap sebagai suatu perguruan aneh yang sejak dulu sampai sekarang belum pernah dijumpai, anggota perkumpulannya hampir semua terdiri dari gadis-gadis berusia 20 tahunan, lagi pula sebagian besar nona-nona cantik yang berotak cerdik. Saudara Bu Yung pernah berjumpa dengan Pang Cu mereka pernah, sewaktu ada di kota Hang Ciu dulu. Pang Cu itu tentunya amat cantik sekali kata Tong Tian Hang ingin tahu. Bu Yung Im Seng segera tertawa setelah mendengarkan perkataan itu. Aneh sekali, hampir semua anggota perkumpulan Li Ji Pang berparas cantik jelitabak bidadari dari kahyangan, akan tetapi Pang Cu-nya justru mendadak ia menutup mulut dan tidak berbicara lagi. Justru kenapa desak Tong Tian Hong? Tak sedap dilihat. Mungkin orang yang bersedih hati mempunyai tujuan lain, lantaran wajah sendiri terlampau jelek, maka dibentuknya organisasi kaum wanita yang dari dulu sampai sekarang baru muncul sebuah ini. Orang yang berparas jelek, seringkali justru berotak cerdas dan berbakat bagus, oleh sebab itu bila berbicara soal pekerjaan, jangan terlalu menilai orang dari wajahnya saja. Tong Tian Hang tersenyum. Walaupun perkataan dari saudara Bu Yung benar, cuma aku pun mempunyai pandangan yang lain. Bagaimana pandanganmu? Dari mana kau tahu kalau Liji Pang Pangcu bukan sedang menyaru dan sengaja berubah wajah sendiri hingga menjadi jelek dan tak sedap dipandang? Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ujarnya. Tapi apa sebabnya dia harus menyaru dan merubah wajah sendiri? Aku dan dia juga tidak saling mengenal, tiada hubungan apa-apa lagi, apa sebabnya dia harus menyembunyikan wajah aslinya di hadapanku? Dia adalah seorang ketua dari suatu organisasi yang besar dalam dunia persilatan dewasa ini, mana ia sudi secara sembarangan menjumpai orang dengan wajah aslinya? Setiap orang perempuan selalu berharap wajahnya cantik dan menawan hati, aku berjumpa dengannya juga tanpa maksud lain, kenapa dia malah berharap orang tahu jika dia jelek? Siapa tahu dibalik ke semuanya ini masih ada alasan lain yang tertentu alasan apa? Apa alasannya? Aku sendiri pun tidak jelas, aku hanya mempunyai perasaan demikian saja. Bu Yung Im Seng segera tertawa. Soal ini sukar untuk dibuktikan, lebih baik kita buktikan sendiri di lain waktu, Tentu saja, aku pun bukan ingin bicara sembarangan, andai kata wajah pangcu dari Liji Pang benar-benar amat jelek, aku rasa dia pasti akan memilih banyak sekali perempuan-perempuan jelek, untuk masuk menjadi anggota perkumpulannya, toh tidak harus memilih begitu banyak gadis yang cantik, ehm, ucapanmu itu masuk di akal juga. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka sudah mebelok di suatu tebing, mendadak dari kejauhan sana terdengar suara deburan ombak sungai yang sangat keras. Bu Yung Im Seng segera memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya, Saudara Tong, sekarang kita akan pergi kemana? Tong Tianhang menggelengkan kepalanya berulang kali. Apakah Saudara Bu Yung telah menjanjikan tempat pertemuan dengan nona NIO tanyanya? Tidak. Wah, bisa repot kalau begitu, bila kita gagal untuk mengadakan kontak dengan nona NIO, maka dia pasti mengira kita masih berada dalam perkumpulan Sam Sengbun, jika kerjasama kedua belah pihak tak bisa teratur, bisa jadi semua urusan akan terbengkalai. Bagaimana juga toh mustahil bagi kita untuk balik kembali ke sana? Mengapa tidak bisik Tong Tianhang? Asal kita bisa mencari sebuah akal agar jangan sampai diketahui semua orang, bahkan Im Hui sendiri pun tak akan menyangka kalau kita yang sudah pergi akan balik kembali ke situ. Tapi dengan care apa? Setelah berhenti sejenak, terusnya. Sekalipun kita dapat balik kembali ke perkampungan keluarga Im, apapula yang hendak kita lakukan? Saudara Bu Yung, apakah kau sungguh-sungguh mempercayai ucapan dari nona serta Ciu Peng? Kenapa? Apakah mereka juga sedang mengadakan akal licik untuk membohongi kita? Dengan kedudukan Im Tong Chu, aku tak percaya kalau mereka tidak tahu di manakah letak Sam Sengbun tersebut. Seandainya kita masih ingin menemukan letak lembah tiga malaikat tersebut, maka dua bersaudara In merupakan titik terang buat kita. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak terdengar bunyi burung merpati yang terbang melintasi udara meluncur lewat dari atas kepala mereka. Melihat itu Bu Yung Im Seng segera berbisik dengan lirih. Sayang sekali kedua ekor burung elang miliki hujan tidak kubawa serta, coba kalau kebetulan kubawa dan berhasil menangkap burung merpati pos itu, kita bisa mengetahui apa saja yang mereka bicarakan. Tong Tian Hang termenung beberapa saat lamanya, lalu ujarnya. Merpati pos yang barusan lewat di atas kita itu kalau bukan melaporkan suatu masalah besar, tentunya surat yang dikirim dari Sam Seng Tong malam ini pasti ada urusan besar yang akan terjadi. Dari mana saudara Tong bisa mengatakan burung merpati pos itu berasal dari Sam Seng Tong. Di tengah malam buta begini ada merpati pos yang terbang melintas, itu berarti persoalannya penting sekali, kecuali surat perintah dari tiga malaikat, siapa lagi yang berani malam-malam buta begini mengganggu ketenangan imbui. Ah, belum tentu begitu, apabila burung merpati pos itu juga belum pasti akan mengganggu imbui. Berbicara soal kecerdasan dan ilmu silat, saudara buyung jelas jauh melebih kemampuan siote, akan tetapi kalau berbicara soal pengalaman dalam dunia persilatan, aku berani mengucapkan sepatah kata sombong, saudara buyung masih jauh ketinggalan daripada diriku, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Jika saudara buyung tidak percaya, apa salahnya kalau kita menyembunyikan diri untuk melihat keadaan? Bersembunyi di mana? Tong Tianhang mendengarkan kepalanya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya, lebih baik kalau bersembunyi di atas pohon besar di tepi jalan itu. Suatu akal yang bagus sekali, selain mengawasi gerak-gerik musuh, kita pun bisa menyembunyikan diri. Tak jauh di depan sana agaknya terdapat sebatang pohon, mari kita bersembunyi di atas sana, mungkin dengan cepat bisa kita lihat hasilnya. Kedua orang itu segera berangkat menuju ke depan sana, benar juga di sana tumbuh pohon yang amat besar sekali. Buyung Im Seng memandang sekejap batang pohon itu, kemudian katanya sambil manggut-manggut. Batang pohonnya besar dan dahannya banyak, daum pun amat rimbun, kita bisa tiduran di sana, sungguh merupakan tempat persembunyian yang bagus sekali. Sambil bercakap-cakap, kedua orang itu melompat naik ke atas pohon besar itu, memilih suatu tempat yang lebat daunnya dan duduk bersilah di situ untuk mengatur pernapasan. Betul juga, seperti apa yang diduga Tong Tian Hong, tak lama kemudian terdengar suara ujung baju tersampok angin berkumandang tiba, agaknya ada orang sedang lewat di bawah pohon sana. Buyung Im Seng merasa girang sekali, segera teriaknya. Mereka telah datang. Buru-buru Tong Tian Hong menarik tangan Buyung Im Seng, sambil berbisik lirih. Jangan bertindak gegabah, kita cuma boleh bersembunyi sambil mengintip jangan sampai menunjukkan jejak kita. Benar juga tak selang beberapa saat kemudian kembali muncul beberapa sosok bayangan manusia yang berlarian lewat di bawah pohon. Hei, coba lihat, mengapa mereka berlarian bisik Buyung Im Seng keheranan. Walaupun Siao tetap bisa menerangkan secara keseluruhan, tapi aku percaya di sini pasti akan terjadi suatu peristiwa yang maha besar. Peristiwa apa? Mendadak Tong Tian Hong membungkam dan tak berferbicara lagi, tangannya ditempelkan di depan bibir memberi tanda kepada Buyung Im Seng agar jangan bicara. Pada saat itulah kembali ada dua sosok bayangan manusia berlarian dekat, saat lari sampai di bawah pohon di mana kedua orang itu berada mendadak mereka berhenti. Buyung Im Seng merasa heran sekali, pikirnya. Mengapa kedua orang ini secara tiba-tiba berhenti di sini? Mau apa mereka? Ia mencoba untuk menengok ke bawah, tampaklah seorang lelaki berbaju putih sedang berdiri di bawah pohon besar itu sambil bergendong tangan, rupanya orang itu bukan lain adalah Im Cheng Chu, Im Hui. Kemunculan Im Hui secara tiba-tiba di tempat itu menunjukkan bahwa persoalan yang bakal terjadi bukanlah persoalan sepele. Tong Tian Hong segera berpaling memandang Buyung Im Seng dengan ilmu menyampaikan suara, katanya. Di tengah malam buta begini Im Hui datang kemari, ini menunjukkan bahwa suatu peristiwa besar bakal terjadi. Buyung Im Seng manggut-manggut. Dia berhenti tepat di bawah pohon besar ini, entah apa sebabnya ia balik bertanya. Belum sempat Tong Tian Hong menjawab, tampak seorang lelaki berbaju hitam lari mendekat dan memberi hormat kepada Im Hui, kemudian ujarnya. Malaikat kedua tiba. Mendengar disebutnya malaikat kedua, Buyung Im Seng merasakan hatinya bergetar keras hampir saja dia menjerit tertahan saking tak kuasanya menahan emosi. Di manakah kereta kencana dari malaikat kedua kedengaran Im Hui sedang bertanya. Sudah berada seratus kaki dari sini. Baik, bawa aku untuk menyambut kedatangannya. Tidak perlu mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara sahutan yang berat. Menyusul kemudian terdengar roda kereta berputar dan sebuah kereta kencana yang aneh sekali bentuknya meluncur tiba dengan kecepatan yang amat tinggi. Sekeliling ruang kereta itu gelap dan berwarna hitam, sehingga membuat siapapun sukar untuk melihat jelas keadaan di dalam ruang kereta tersebut. Di sebelah depan, belakang, kiri maupun kanan kereta itu tidak tampak ada pengawal yang mengikuti kereta itu, yang ada cuma seorang kusir kereta berbaju hijau dan bertopi kecil yang duduk di depan kemudi. Im Hui yang jumawa dan tinggi hati itu segera maju ke depan dengan sikap hormat sekali, setelah menjura dalam-dalam, katanya dengan suara lirih. Im Hui menjumpai Ji Seng. Im Tong Chu tak usah banyak adat suara yang berat dan berwi bawa segera berkumandang keluar dari balik kereta. Im Hui telah menerima surat perintah lewat burung merpati, apabila tak dapat menyambut kedatangan Ji Seng dari jauh, harap sudi dimaafkan. Orang di dalam kereta itu segera tertawa. Sebetulnya aku tak ingin mengganggu ketenangan Im Tong Chu, tapi berhubung ada suatu urusan penting yang harus dibicarakan secara langsung dengan Im Tong Chu, terpaksa aku berkunjung kemari. Ji Seng terlalu serius. Setelah berhenti sebentar dia bertanya. Entah persoalan apakah yang hendak dibicarakan? Silahkan Ji Seng mengutarakannya. Mendadak suara orang di dalam kereta itu berubah menjadi dingin sekali, katanya. Apakah Im Tong Chu mengetahui tentang gerak gerik dari adikmu selama ini? Aku jarang sekali mencampuri urusan adikku, tidak aku ketahui kesalahan apa yang telah dilanggar oleh adikku. Adikmu selalu merasa tidak puas dengan tindak tanduk dari Seng Seng Bun kita, Benarkah ini ada kenyataannya? Soal ini aku kurang begitu jelas, sebab belum pernah adikku membicarakan persoalan ini denganku. Adikmu bukan anggota Seng Seng Bun, tapi tidak sedikit persoalan dari Seng Seng Bun kita yang diketahui olehnya, tentang hal ini apakah Im Tong Chu juga tidak begitu jelas? Im Hui termenung beberapa saat lamanya, kemudian menjawab. Tentang soal ini hamba benar-benar tidak tahu. Mendengar jawaban tersebut, orang yang berada dalam kereta itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah. Im Tong Chu adalah seorang yang amat cerdas, akalmu cukup meyakinkan, ataukah di dalam hal ini menjadi begitu bodoh buru-buru Im Hui merangkap tangannya sambil menjura? Harap Jiseng maklum, Seandainya aku orang si Im telah melanggar peraturan dalam perguruan Seng Seng Bun, silahkan Jiseng menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada hamba akan tetapi adikku bukan anggota Seng Seng Bun, terhadap gerak-geriknya Im Hui tak bisa terlalu banyak mencampurinya. HMM. Kau tentunya juga mengerti, kau adalah salah seorang manusia yang penting di dalam perguruan kami seru orang dalam kereta itu dengan suara dingin. Aku orang si Im tahu akan hal ini dan merasa bangga sekali karena mendapat kepercayaan dari Seng Seng, tiga malaikat. Bagus sekali, seandainya ku perintahkan kepadamu sekarang untuk menyelesaikan suatu masalah pelik, bersediakah kau untuk melaksanakannya silahkan memberi perintah, sekalipun harus mati juga tak akan ku tampik usahakan agar adikmu juga masuk menjadi anggota perguruan Seng Seng Bun kita. Seandainya hamba menggunakan hubungan pribadi minta kepadanya agar berbakti satu kali demi perguruan Seng Seng Bun kita, mungkin dia tak akan menampik, akan tetapi jika dia diminta masuk ke dalam Seng Seng Bun, secara resmi, hamba rasa dia tak akan meluluskannya. Setelah menghela nafas panjang, terusnya, dua tahun berselang, aku orang Seng Seng sudah menerima firman yang meminta kepadaku untuk mengajak adikku masuk menjadi anggota perguruan, segenap kemampuan untuk mengajaknya masuk menjadi anggota, tapi usaha hamba selama ini tak pernah mendatangkan hasil. Aku tahu kata orang di dalam kereta itu dengan dingin. Waktu itu agaknya dia belum begitu banyak mengetahui tentang urusan dalam perguruan Seng Seng Bun, tapi keadaannya sekarang sudah lain. Mendadak suaranya berubah menjadi dingin menyeramkan, pelan-pelan terusnya. Bila kau tak mampu menasuh hati adikmu agar masuk menjadi anggota perguruan Seng Seng Bun, masih ada satu care yang bisa dilaksanakan. Membunuhnya untuk membungkamkan mulutnya bukan sambung orang si Im itu dengan cepat. Im Tong Chu memang benar-benar seorang yang cerdik puji orang di dalam kereta itu dengan dingin. Perintah dari Seng, aku orang si Im tak berani membangkang, cuma Im Hui belum tentu bisa menangkan kelihayan dari adikku. Ucapan tersebut bukan saja membuat orang di dalam kereta itu tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, dalam waktu yang cukup lama sekalipun Buyung Im Seng dan Tong Tian Hang yang bersembunyi di atas pohon pun menjadi tertegun dibuatnya, pikir mereka. Kepandaian silat yang dimiliki Im Hui sudah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali, apakah nona Im itu benar-benar masih jauh lebih liai daripada yang dimiliki Im Hui? Sementara itu, orang yang berada dalam kereta itu sudah berkata lagi dengan suara dingin. Sungguhkah perkataanmu itu? Hamba tidak berani membohongi Jiseng. Selain mempergunakan ilmu silat, aku rasa masih ada care lain untuk membinasakan dirinya, misalkan meracuni dia, toh sama saja bisa merenggut selembar jiwanya. Hamba dan adikku adalah saudara sekandung dari seorang ayah dan seorang ibu yang sama, usia adikku itu selisih banyak sekali bila dibandingkan dengan usiaku, apalagi sejak kecil akulah yang merawatnya hingga menjadi dewasa, soal meracuni atau melukai secara diam-diam. Kau tidak tega untuk turun tangan sendiri tukas orang di dalam kereta itu. Aai Im Hui menghela napas panjang, hamba akan usahakan sekali lagi untuk memujuknya agar mau masuk menjadi anggota perguruan Sam Sengbun, kalau dia tidak mau meluluskan lagi permintaanku ini terpaksa aku harus turun tangan untuk membunuhnya. Semoga saja ucapanmu itu muncul dari hati sanubarimu kata orang dalam kereta itu. Im Hui segera menjura dalam-dalam. Apakah Ji Seng masih ada pesan yang lain konon kalian berhasil menangkap buyung Im Seng? Ya, di tengah jalan telah terjadi suatu perubahan tiba-tiba, semua orang yang mengawal telah terbunuh habis, ketika hamba menyusul ke tempat kejadian hanya berhasil menyelamatkan jiwa dua orang kuris kereta. Sudah kau selidiki siapa yang melakukan perbuatan itu? Im Hui mengheleng, sahutnya. Hamba sedang melakukan penyelidikan sekarang, titik terangsih belum ada, cuma kalau dilihat dari persoalannya, besar kemungkinan dilakukan oleh orang-orang Sam Sengbun kita sendiri. Orang dalam kereta itu termenung sebentar, kemudian tanyanya. Dari mana kau bisa berkata demikian? Tertangkapnya buyung Im Seng dan Biao Hang Leng Chu hanya diketahui oleh orang-orang Sam Sengbun kita, hampir boleh dibilang orang persilatan tidak ada yang tahu tentang persoalan ini, karena itu hamba berani mengatakan bahwa dalam perguruan Sam Sengbun kita sesungguhnya terdapat banyak musuh dalam selimut. Peraturan dari perguruan Sam Sengbun kita sangat ketat, siapakah yang berani begitu bernyali untuk melakukan perbuatan semacam itu? Soal ini hamba belum mendapat bukti dan tidak berani sembarangan menuduh, kau sudah periksa kedua orang kusir kereta itu? Sudah. Apa yang mereka katakan? Baru saja pertarungan dimulai mereka sudah kena dilukai orang, tentu saja jalannya peristiwa tidak mereka ketahui. Mendadak orang di dalam kereta itu tertawa dingin, serunya. Im Tong Chu, bila kau mempunyai sesuatu kecurigaan dalam hatimu, tak ada salahnya untuk dibicarakan secara belak-belakan. Hamba tidak berani. Tidak mengapa, cepat katakan. Dari pihak Seng Tong, Ruang Malaikat, Konon telah mengutus serombongan besar jago liai untuk datang kemari, benarkah ada kejadian seperti itu? Betul, memang ada kejadian seperti itu. Secara tiba-tiba mengutus orang yang begitu banyak kemari, dan lagi sebelum kejadian tidak diterima surat pemberitahuan, tampaknya kalian sudah tidak mempercayai hamba lagi? Seandainya Im Tong Chu dapat membujuk adikmu agar masuk menjadi anggota Sam Sengbun, atau membunuhnya demi keamanan kita semua, bukan saja pihak Seng Tong akan mempercaya dirimu kembali, bahkan kau pun akan diberi imbalan yang besar sekali. Buyung Im Seng yang bersembunyi di atas pohon dapat mendengarkan semua pembicaraan itu dengan sangat jelas, segera pikirnya. Oh oh, rupanya pihak Seng Tong telah mulai menaruh curiga terhadap Im Hui, sementara itu Im Hui telah menjura seraya berkata, Terima kasih banyak atas nasihat Ji Seng. Tiba-tiba orang di dalam kereta itu menghela nafas panjang, katanya kemudian, Im Hui, moga-moga kau bisa menjaga dirimu baik-baik, setelah berhenti sejenak, terusnya. Mari kita pergi. Tampak kusir kereta berbaju hijau itu tiba-tiba menyentak tali les kudanya, tiba-tiba kereta itu membalik arah dan lari melalui jalan semula. Apakah Ji Seng tidak duduk sebentar di dalam perkampungan kami seru Im Hui? Tidak usah. Hamba dengan hormat mengiringi kepergian Ji Seng. Sungguh cepat gerak lari kereta berbentuk aneh itu, baru dua patah kata Im Hui berbicara, kereta itu sudah berada beberapa kaki jauhnya. Terdengar orang di dalam kereta itu kembali berkata, Adikmu adalah seorang gadis pintar yang mengetahui keadaan, seandainya kau menggunakan hubungan persaudaraanmu untuk membujuknya, aku rasa kemungkinan besar dia bersedia masuk menjadi anggota Sam Seng Bun. Ji Seng tak usah khawatir, hamba akan berusaha dengan sepenuh tenaga, bila mana perlu akan kubunuh dirinya untuk memperlihatkan kebaktian hamba kepada Sam Seng Bun. Bu Yung Im Seng yang mendengar pembicaraan itu amat terkesiap, diam-diam pikirnya. Entah menggunakan care apakah pihak Sam Seng Bun menguasai anak buahnya, ternyata terhadap manusia seperti Im Hui diperlakukan pengawasan yang begitu ketat sekali, sungguh suatu kejadian di luar dugaan. Setelah memandang hingga kereta itu jauh meninggalkan pandangan mata, Im Hui baru menarik napas panjang dan berlalu pula dari tempat itu. Setelah Im Hui pergi, orang yang berjaga di sekitar pohon pun segera bubar, dalam waktu singkat tak seorang manusia pun yang kelihatan berkeliaran di sana. Tong Tian Hang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, setelah yakin kalau orang-orang Sam Seng Bun telah pergi semua, dia baru berbisik lirih. Sudah kau lihat saudara Bu Yung melihat apa Im Hui kelihatan sangat menderita, padahal kedudukannya dalam perguruan Sam Seng Bun tinggi sekali, tapi ia toh tidak mampu melindungi adik kandungnya sendiri. Dari mereka berdua, yang seorang adalah Tong Chu dari perguruan Sam Seng Bun sedangkan yang lain tidak bersedia menggabungkan diri dengan perguruan Sam Seng Bun, tetapi kedua-duanya tinggal di tempat yang sama, kejadian ini betul-betul membuat orang tak habis mengerti saja. Bila paham yang dianut berbeda, tak akan cocok untuk bersatu, meski mereka dua bersaudara tapi masing-masing menempuh jalannya sendiri-sendiri, peristiwa macam ini tidak jarang ditemui dalam dunia persilatan, jadi tiada sesuatu yang perlu diherankan. Cuma, yang aneh sekarang dua bersaudara masih bisa saling hormat-menghormati meski masing-masing menempuh jalan sendiri, kalau didengar dari perkataan Im Hui tadi, agaknya selain rasa hormatnya kepada adik perempuannya itu, dia pun menaruh rasa takut. Tapi perintah dari Ji Seng sangat mendesaknya, Im Hui sudah tak dapat bertahan lebih jauh, aku menguatirkan sekali bagi keselamatan nona Im yang baik hati itu. Bagaimana? Masa ia benar-benar akan membunuh adik kandungnya sendiri? Andai kata Im Hui tidak mampu membujuk adiknya agar bergabung dengan perguruan Sam Seng Bun, maka dia hanya ada dua jalan yang ditempuh. Dua jalan yang mana? Pertama, membunuh adiknya untuk merebut kepercayaan Sam Seng kepadanya, dan kedua mengkhianati perguruan Sam Seng Bun, tapi kalau dilihat dari keadaan tadi, agaknya Im Hui tak akan sampai mengkhianati perguruan Sam Seng Bun, itu yang berarti tinggal sebuah jalan saja yang bisa ditempuh olehnya, yakni membunuh adiknya sendiri. Bagian ke delapan, nona Im berhati bajik dan sangat mulia, andai kata Im Hui ingin mencelakainya, hal ini bisa ia lakukan dengan gampang sekali, sekarang kita sudah mengetahui akan kejadian ini, sepantasnya kalau kita sampaikan kabar ini kepadanya, tapi perjalanan kembali penuh dengan rintangan, tak mungkin kita bisa balik kembali ke perkampungan tersebut tanpa diketahui jejaknya oleh mereka, Bu Yung Im Seng segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, keluhnya kemudian. Seandainya N.I.O. Hang Ling berada di sini, ia pasti mempunyai akal bagus untuk mengatasi keadaan ini. Tiba-tiba Tong Tian Hang tertawa, katanya. Siaw Te juga mempunyai suatu care yang bodoh, mungkin saja masih bisa dipergunakan untuk menolong nona Im, bagaimana care itu? Kalau didengar ucapan Chiu pengagaknya, dia mempunyai care khas untuk mengadakan kontak dengan perkumpulan Li Ji Peng-nya, asal kita bisa menemukan Pang Chu dari Li Ji Peng serta minta bantuannya untuk menyampaikan berita ini. Pada Chiu Peng, lalu minta Chiu Peng menyampaikannya pada nona Im, bukankah hal ini akan beres? Sekalipun Im Hui Tega turun tangan ke Ji terhadap adiknya sendiri, juga tak akan melakukan dalam 3-5 hari ini, asal dalam 7 hari kita bisa berjumpa dengan Pang Chu dari Li Ji Peng, aku yakin 80% jiwa nona Im masih bisa diselamatkan. Betul, Siaw tetap menyangka kalau kau bisa berpikir sampai ke situ, mendadak dia menghela nafas panjang, gumamnya lagi. Sayang, sayang, apanya yang sayang? Tanya Tong Tian Hang agak tertegun. Sayang kepergian Im Hui terlalu lambat, coba kalau dia pergi agak cepat sedikit, sudah pasti kita bisa menguntit di belakang keretanya Ji Seng. Toh Antian Hang menghela nafas panjang. Aai, kalau dibicarakan. Sesungguhnya kejadian ini pun merupakan suatu kejadian yang sangat aneh, dengan kedudukan yang begitu tinggi. Kenapa pada sewaktu melakukan inspeksi dia tidak membawa pengiring yang banyak, sebaliknya hanya membawa seorang kusirnya? Justru karena itu, andai kata kita menguntit ketika itu, banyak rintangan tak diinginkan yang bisa kita hindari. Sekarang keadaan belum terlambat, bagaimana kalau kita mencoba menyusulnya? Betul, karena yang ditumpanginya sangat istimewa sekali, dalam sekilas pandangan kita dapat segera mengenalinya kembali. Saudara Buyung, kalau memang kita akan menyusulnya mari kita sekarang juga berangkat. Tanpa membuang waktu lagi dia lantas melompat turun dari atas pohon dan mengejar ke depan. Buyung Im Seng juga tidak membuang waktu lagi, dia segera menyusul dari belakang. Mengikuti arah larinya kereta itu, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah melakukan pengejaran sejauh peluhan Li, akan tetapi bayangan kereta itu belum juga ditemukan. Sambil menggelengkan kepala Buyung Im Seng berseru. Sungguh mengherankan. Padahal sepanjang jalan sampai kemari tidak tampak ada jalan persimpangan, kita pun sudah mengejar dengan secepat-cepatnya, mengapa belum nampak juga jejaknya? Tong Tianhang mendongakan kepalanya dan memandang cuaca sejenak, kemudian katanya sambil tertawa. Asal kita ingat terus bentuk keretanya yang aneh itu, rasanya bukan suatu hal yang sulit untuk menemukannya di dalam waktu lain, sekarang kita tak usah. Terlalu terburu napsu, yang penting sekarang berusaha mengadakan kontak dengan orang-orang Li Ji Pang. Saudara Tong, tahukah sekarang kita berada di mana? Tanya Buyung Im Seng sambil ketawa. Tong Tianhang mengalihkan sinar matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu kemudian menggeleng. Sekarang hari belum terang, mari kita lanjutkan perjalanan untuk mencari rumah penginapan, kita harus merubah wajah kita. Secara tiba-tiba Tong Tianhang seperti teringat sesuatu yang sangat penting, buru-buru tukasnya. Saudara Buyung, Walaupun Nona Im mengutus Ciu Peng untuk mengantar kita meninggalkan tempat berbahaya, tapi Im Hui sendiri pun rupanya ada niat juga untuk melepaskan kita pergi. Buyung Im Seng termenung beberapa saat, lalu menjawab, Terima kasih. Terima kasih.